Pertanyaan berikutnya untuk malam ini Pertanyaan tentang setan Pak Pendeta, saya ingin bertanya Kira-kira setan itu ada berapa banyak? Setan itu berapa banyak? Sudah pasti sangat banyak ya Tapi berapa banyak? Nah, untuk mengetahui ini Kita perlu tahu dulu Berapa jumlah malaikat Tuhan ya Mungkin kita perlu Men-survey beberapa ayat Misalnya di dalam Ibrani 12 ayat 22 Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion Ke kota Allah yang hidup Yerusalem Surgawi Dan kepada beribu-ribu malaikat Suatu kumpulan yang meriah Nah, di sini jumlah malaikat dikatakan Beribu-ribu Lalu di dalam Daniel pasal 7 ayat 10 Dikatakan Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya Seribu kali Beribu-ribu melayani dia Dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya Nah, satu laksa itu sama dengan Berlaksa-laksa itu artinya puluhan ribu Berarti malaikat ini ada sekitar puluhan ribu malaikat Lalu kita melihat Satu legion itu kira-kira sekitar enam ribu personil Atau enam ribu tentara Nah, Yesus mengatakan Dua belas Legion malaikat Kalau satu legion itu personilnya enam ribu Maka dua belas legion itu Tujuh puluh dua ribu Ya, tapi Yesus tidak mengatakan Persis dua belas legion Tapi lebih dari dua belas legion Itu berarti jumlah malaikat ini di atas tujuh puluh dua ribu Ya Lalu kita beralih ke wahyu pasal lima ayat sebelas Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta Makhluk-makhluk dan tua-tua itu Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa Nah, kalau tadi saya katakan Satu laksa itu sepuluh ribu Maka beribu-ribu laksa itu sama dengan Sepuluh ribu kali beribu-ribu Jadi ini bisa jutaan Ini bisa miliar Ya Tapi kalau hanya jutaan atau miliar Atau bahkan triliun sekalipun Itu berarti jumlahnya masih bisa dihitung Sedangkan ada ayat yang mengatakan bahwa Jumlah mereka tidak bisa dihitung Ibrani dua belas ayat dua puluh dua tadi Ya, dikatakan bahwa Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion Ke kota Allah Hidup Yerusalem Surgawi Kepada beribu-ribu malaikat Ayat ini di dalam terjemahan BBA Ya, itu di terjemahkan Army of angels with men not be numbered Pasukan malaikat yang tidak mungkin terhitung Ini juga bisa dilihat dari ayat 25 ayat 3 Terjemahan menulis sehari-hari Dikatakan dapatkah dihitung malaikat yang melayanginya Jikalau jumlah malaikat ini adalah malaikat Jadi disini kita memang agak bisa membayangkan Jumlah malaikat tidak bisa dihitung Berarti memang bisa jutaan atau di atas itu lagi Ya, miliar di atas itu lagi Nah, jikalau jumlah malaikat ini adalah malaikat yang setia kepada Allah Maka tentu jumlah malaikat sebelum kejatuhan Setan Itu menjadi lebih banyak dari ini Nah, sewaktu setan Atau bekas malaikat itu ya Setan itu bekas malaikat Ya, malaikat-malaikat yang jahat Sewaktu setan Ex-malaikat itu jatuh dalam dosa Dan dibuat ke bumi Ternyata dia tidak jatuh sendiri Tapi dia menyeret juga Sejumlah malaikat lain ikut dengan dia Nah, berapa banyak? Di dalam Wahyu 12 ayat 3 sama 4 Dikatakan Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit Dan lihatlah Seekor naga merah padam yang besar Berkepala 7 Bertanuk 10 Dan di atas kepalanya ada 7 mahkota Ayat 4 Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit Dan melemparkannya ke atas bumi Nah, ada banyak penafsiran tentang ayat ini Tetapi Saya memegang penafsiran Bahwa naga merah disini yang dimaksudkan Disini adalah Pemimpin setan Yang dilemparkan ke bumi Dan dia menyeret sepertiga bintang Yang adalah simbol dari malaikat-malaikat Allah Jadi dari sini Bisa diketahui bahwa jumlah setan itu adalah Sepertiga jumlah malaikat sebelum kejatuhan Ada seorang penafsiran namanya Simon Kistermaker Dia mengatakan Jumlah mereka tak terhitung banyaknya Jadi istilah Sepertiga berbicara tentang setan-setan yang sangat banyak jumlahnya Yang bersama-sama iblis dilempar keluar dari surga Nah, jika malaikat sebelum kejatuhan saja Masih tidak dapat dihitung Ya, atas miliar atau triliun Atau bilion Atau apapun yang bisa disebut Maka sepertiga dari mereka tetap adalah jumlah yang luar biasa banyak Pantas saja ya Satu orang bisa dirasuk oleh Enam ribu setan sekaligus Di dalam Lukas 8 ayat 30 Dan Yesus bertanya kepadanya Pada orang kelasukannya Siapakah namamu? Jawabnya legion Karena dia kelasukan banyak setan Legion ini tadi saya katakan ya Satu kelompok yang terdiri dari enam ribu personil Jadi itu berarti Orang itu dirasuk kira-kira enam ribu setan Ya Dia dikeroyok oleh enam ribu setan Dan ini menunjukkan bahwa jumlah setan Memang sangat-sangat banyak ya Jadi Kalau saudara tanya berapa jumlah setan Kita tidak bisa punya angka yang persis Tapi dari penjelasan saya Saudara bisa bayangkan bahwa setan ini Jumlahnya sangat-sangat banyak Ya Ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!